Intro Silahkan duduk Bapak Ibu Kekasih Tidak lupa saya menyapa Salom Hati saya sudah Tidak tahan untuk bersaksi Haleluya Karena ini baru-baru Kalau korban gak ada kesaksian Itu gak enjol Ya ada jemaat baru gabung di tempat kita Di rok negara Orang ini udah keliling gereja ini Keliling gereja di tempat saya yang kelima Ternyata orang ini Makanya Mohon maaf ya Kalau orang masuk gereja Dia menyembah sambil menangis Air matanya berlinang Jangan dihakimi Ada dua kemungkinan Dia terlalu cinta Tuhan Atau dia banyak masalah Dan saya gak tahu Karena saya baru kenal Salom saja Selamat bergabung Dua kali ibadah Lalu dia cerita Pak Pendeta Orang gak tahu masalah saya Saya kena cancer stadium 6 Pembuluh darah saya Saya sudah jual tanah 500 juta untuk berobat Untuk operasi Dan besok itu Saya mau operasi Saya takut mati Pak Pendeta Wajar gak? Karena pas suaminya masih ganteng Tokonya lari Luar biasa Lalu dia bersaksi Pak Pendeta Saat puji-pujian Dilantunkan Saya penyembahan Pak Pendeta Saya merasakan Sejadi jama Tuhan Saya percaya Saat saudara Memuji Menyembah Tuhan Ada jaman Roh Kudus Katakan amin Amin Saya gak mendoakan Saya gak ngerti juga Masalahnya apa Lalu dia Hari Senin itu Cek ke Denpasar Stadium 6 Dicek lagi Dokternya ngomong apa Bu Kok bisa berubah angkanya Dari Stadium 6 Berubah menjadi Stadium 1 Haleluya Tuhan sanggup merubah Pak Pendeta Saya kok bisa Bu Gak tahu Kok bisa Lalu dia gak yakin Dengan dokter yang pertama Bindah lagi rumah sakit yang lain Sama hasilnya Dari Stadium 6 Berubah Stadium 1 Ibu sebentar lagi Hilang Bu Sekarang gak Gabung di KMnya PDP Yosep Mgiono Haleluya Makanya Waduh Kedasatan Tuhan itu Luar biasa Dalam ibadah Itu ada Kedasatan Tuhan Seminggu waktu kita ini Untuk bekerja Hari Minggu ini Waktu kita Menyerukan nama Tuhan Yesus Toko-toko semua tutup Karena apa Tuhannya Orang Kristen itu dasar Menghormati orang Kristen Sembayang Kalau sampai ada orang Kristen Hari Minggu buka toko Kebacut Saya gak ngerasaini Cuma ngomongin saja Haleluya Boleh buka Ada pegawainya gak masalah Tapi tuanya Harus ke gereja Katakan amin Jangan banyak alasan Haleluya Tema saya tetap sama ya Laving God Ulangan 10 ayat 12 Saya baca disini Maka sekarang Hai orang Israel Apakah yang dimintakan Daripadamu oleh Tuhan Alamu selain dari Takut akan Tuhan Alamu Hidup menurut Segala jalan yang ditunjukkannya Mengasih dia Beribadah kepada Tuhan Alamu Dengan Segenap hatimu Dan dengan Segenap jiwamu Saat kita ibadah ini Harus sungguh-sungguh Menyerahkan diri kita Pada Tuhan Pikiran dunia Kita pindah Kepada pikiran Surga Dunia ini Penuh masalah Penuh persoalan Saat kita ibadah ini Kita melupakan dulu Melupakan dulu masalahnya Tuhan mau apa Tuhan Supaya saudara Oleh kuasa firman Tuhan Disucikan pikirannya Melihat perkara besar Haleluya Tanda orang mencintai Tuhan Adalah bisa mengucap syukur Saya percaya Umat Tuhan disini Bisa mengucap syukur Amin Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Haleluya Terima Kasih Terima kasih Gak pelit Sudah aku Amin Kerja mula-mula itu Hartaku Hartamu Sudah aku Gak seperti itulah Yang penting kita ini Kalau diberkati Tuhan banyak Kasih yang lain Diakoninya Supaya kejangkau semuanya Orang miskin Gak ada disini Katakan amin Orang miskin Gak ada di rok Kutuh Haleluya Sama Orang miskin Jangan dari rok negara Diberkati semuanya Nabi Musa Memperingatkan Kepada bangsa Israel Supaya mengucap syukur Bangsa Israel Hidup dalam Mujijat 40 tahun Namanya Walaupun di Padanggurun Malam hari Ada tiang api Mereka disuplai Makanan dari surga Mujijat Setiap hari Gak membuat orang Bertobat Sudara hidup Dalam Mujijat Katakan amin Bisa makan Minum Bisa menyembah Tuhan Itu Mujijat Bangsa Israel Setiap hari Matanya dibuka Sudah ada sarapan Mereka Mereka gak Kelaparan Mereka gak Mati Kedinginan Mereka Terpelihara Sempurna Mereka Mati Karena apa Bersungut Sungut Tegar Tengku Untuk Mengucap terima kasih Sulitnya Minta Ahmu Sudah Sudara Mencintai Pasangannya Berarti Tiap hari Makasih Mama Makasih Sayang Kalau Pak Anton Mungkin bisa Saya belum bisa Sayang Model Kayak Gitu Saya Manggainya Mama Makasih Panggainya Saya Tarik Makan Tempe Sayang Itu Sayang Tapi Saya Mengasih Sepenuhnya Sudaraku Mengasih Mencinta Itu Bukan Hanya Di mulut Saja Tetapi Yang pertama Menuruti Segala Perintahnya Berkat Tuhan Diberikan Kepada Umatnya Luar Biasa Rumah Dikasih Mobil Dikasih Handphone Dikasih Apalagi Anak Dikasih Diberkati Dengan Kelimpah Hanya Luar Biasa Lalu Bagianya Tuhan Mana Tuhan Hanya Minta Jadikan Semua Bangsa Muridku Tugas Kita Adalah Menyampaikan Kabar Baik Ke Semua Orang Tidak Hanya Kita Disibukkan Dengan Kerja 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 Duit Duit Tetapi Tidak Pernah Kita Menyampaikan Kabar Baik Kesemua Orang Hartamu Itu Tidak Kekal Akan Ditinggal Yang Kekal Itu Iman Saudara Perbuatan Saudara Itu Kekal Kenapa Kita Sibuk Sekali Dengan Urusan Duniawi Tetapi Iman Kita Perbuatan Baik Tuhan Tidak Kita Lakukan Tapi Kabar Baiknya Umat Tuhan Di sini Luar Biasa Semuanya Sudah Mengerjakan Semuanya Haleluya Aminnya Separuh Tapi Saat Kita Mau Itu Luar Biasa Kami Di Negara Itu Desa Kalau Tidak Nginjil Tidak Tambah Jiwanya Dahulu Sekarang Pak Yosef Haleluya Kita Tinggal Di Bali Berkati Di Bali Dan Inilah Tandanya Bahwa Kita Mengenal Allah Yaitu Jikalau Kita Menuruti Perintah 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 Berang Siapa Berkata Aku Mengenal Dia Tetapi Ia Tidak Menuruti Perintah Ia Adalah Seorang Pendusta Dan Di Dalamnya Tidak Ada Kebenaran Tetapi Berang Siapa Menuruti Permanya Di Dalam Orang Itu Sungguh Sudah Sempurna Kasih Allah Dengan Itulah Kita Ketahui Bahwa Kita Ada Di Dalam Dia Untuk Mengetahui Saudara Ada Kasih Ada Suka Cita Damai Sejahtera Tidak Kewatir Terus Orang Kewatir Itu Kalau Ditelusuri Bahasa Aslinya Mencekik Makin Kewatir Makin Mencekik Bunuh Diri Tidak Kewatir Dengan Apa Yang Engkau Makan Engkau Minum Burung Pipit Aja Di Udara Engk Nabur Engk Nanem Tuhan Pelihara Kita Ini Makhluk Sempurna Tuhan Pelihara Pulang Gereja Saudara Tinggal Nunjuk Lektoran Mana Ya kan Saudara Punya Kuasa Belok Belok Orang Dipergati Penuh Kuasa Jangan Sendiri Ayo Itu Baru Bener Itu Engk Cuma Satu Keluarga Saja Ngajak Dua Keluarga Yang Engk Berah Makan Enak Ya kan Semuanya Makan Enak Semuanya Gemuk Gemuk Semuanya Sekarang Ini Gak Ada Orang Susah Semuanya Diberkati Tuhan Yang Memberontak Adalah Lucifer Yang Orang Yang Gak Mau Mengerjakan Perintah Tuhan Yaitu Lucifer Berontak Ngapain Injil Risikonya Besar Menginjil Itu Ya Benginjil Pak Pendeta DKM Bukan Menginjil Itu Tugasnya Kita Semuanya Perintahnya Satu kok Pergilah Maksudnya Jangan minggat Maksudnya Itu dalam Rohani Sudara Itu Ada Lompatan Harus Berani Pas kita Lagi Makan Ketemu Orang Eh Apa Kabar Salom Kita Ngobrol Gimana Kabarmu Sehat Ya Mulai Kok Tampak Muda Oh Muda Karena Ada Tuhan Yesus Mulai Giring Kejar Tangkap Yang Tidak Dalam arti Gerejanya Tidak Bertumbuh Disini Tadi Tambah Sepuluh Jiwa Lima Belas Jiwa Karena Gerejanya Bertumbuh Ada Penyembahan Penyembahan Kita Itu Apa Ya Bahasa Kerennya Menyedot Mempengaruhi Menarik Perhatian Orang Yang lewat Tiba-tiba Tertarik Itu gereja Ya Banyak Orang Masuk Gereja Itu Karena Apa Mereka Itu Tertarik Ada Apa Disitu Pujian Penyembahan Itu Ada Ungkapan Kita Penyembahan Artinya Percaya Dengan Tuhan Luar biasa kan Percaya Dengan Tuhan Orang Tidak Mau Menyembah Tuhan Saat Kita Penyembahan Dalam Pasar Saudara Dia Maka Korsi Ragu Dengan Iman Saudara Dalam Penyembahan Saudara Harusnya Melantunkan Keluarkan Suara Iblis Gemetar Amin Saudara Dalam Penyembahan Jangan Pegang Korsi Terus Korsi Tidak Akan Hilang Kalau Hilang Diganti Yang Baru Hal Bisa Bergetar Semuanya Memuji Dan Menyembahnya 1 Tawarik 16 Ayat 1 Sampai 7 Ada Tiga Model Penyembahan Dan Perjanjian Lama Dikenal Dengan Tabernakal Musa Itu Dipimpin Oleh Imam Imam Jadi Semua Bergantung Dengan Imam Dosa Besar Kecil Imam Yang Nentuin Sehingga Cara Penyembahan Ditinggalkan Lalu Baid Salomo Baid Salomo Itu Kemegahan Gedung Gerejanya Yang Diagung Kita Punya Gedung Yang Bagus Itu Luar Biasa Amin Jangan Sampai Kita Mengagungkan Gedung Gereja Baid Allah Itu Keren Salomo Temboknya Dari Emas Lantainya Waduh Pokoknya Sangat Mewah Saat Itu Tapi Disitu Masih Ada Perjinahan Masih Ada Pemberontakannya Itu Tuhan Gak Gendai Tetapi Pondok Daud Yang Tuhan Gendai Amin Kenapa Pondok Daud Disitu Orang Menyembah Tuhan Dengan Sungguh Sungguh Menyembah Tuhan Dengan Sungguh Sungguh Tuhan Engkau Satu-satunya Tuhanku Yang Perkasa Yang Luar Biasa Engkau Yang Sanggup Merubahkan Tembok Yeriko Engkau Yang Sanggup Memindahkan Gunung Dalam Penyembahan Itu Pengakuan Kita Kepada Tuhan Tabut Allah Itu Dibawa Masuk Lalu Diletakkan Di Tengah Kemah Yang Dipasang Daud Untuk Itu Kemudian Mereka Mempersembahkan Korban Bakaran Dan Korban Keselamatan Di Hadapan Allah Setelah Daud Selesai Mempersembahkan Korban Bakaran Dan Korban Keselamatan Diberkatilah Bangsa Itu Demi Nama Tuhan Dalam Penyembahan Dalam Doa-doa Kita Jumaan Tuhan Disini Diberkati Tuhan Apalagi hari Jumat Berkati Jumat Luar Biasa Penyembahnya Luar Biasa Yang ini Yang Berkati Jumat Tuhan Makin Hari Makin Diperkaya Memuji Dan Menyembah Tuhan Tidak Dengan Benda Mati Yang Ada Di Kereja Yang Menjadi Perhatian Adalah Kita Di Kereja Ini Yang Menjadi Pusat Perhatian Tuhan Adalah Kita Katakan Amin W-nya Kalau di desa Saudaraku Nada G W-nya Nada F Tapi Tuhan Suka Karena Kita Nyanyom Tapi Kita Maklumi Tapi Tuhan Nader Kita Ngucap Syukur Timnya Solid Timnya Luar Biasa Terlatih Tapi Tuhan Juga Lihat Kita Katakan Amin Walaupun Musiknya Bagus Lagunya Bagus Kita Tidak Mau Nyanyi Susah Tapi Kalau Anak Tuhan Itu Sukanya Memuji Tuhan Itu Pasti Suka Menyanyi Nanti Bisa Dites Di K.I. Masing-masing Kalau Kepada Tuhan Lima lagu Kereja Kalau Apal Keren Bahasa Ini Apal Rap-nya Aja Apal Rap-nya Aja Kalau Orang Suka Tuhan Suka Menyanyi Ibadah Yang Benar Dimulai Dengan Sikap Hati Yang Benar Hormat Dan Takut Akan Tuhan Supaya Kita Menjadi Pusat Perhatian Tuhan Sekini Banyak Anak Tuhan Tuhan Itu Memusatkan Perhatiannya Kepada Orang Yang Sungguh-sungguh Punya Masalah Tetapi Selalu Berharap Sama Tuhan Orang Tidak Tahu Sudara Divonis Dokter Sudara Stadium 3 4 Atau 6 Orang Tahu Sudara Yang Tahu Sudara Jangan Kecil Hati Tuhan Punya Perkara Dengan Sudara Amin Ada 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 Yang Dijinkan Tuhan Harus Ngelewati Terapi Berapa Kali Tetapi Ada Musjidat Tuhan Bisa Berkurang Kok ada Tadiom 6 Bisa Berkurang Menjadi Tadiom 1 Kalau Tidak Terjadi Musjidat Tidak Mungkin Ini di Kereja Tuhan Luar Biasa Yang Ketiga Beribadah Kepada Tuhan Esensi Ibadah Bukan Ritualnya Yang Dilakukan Seminggu Sekali Jadi Doa Dulu Pusian Dulu Itu Ritual Sudah Dalam Ibadah Lebih menekankan Kepada Perjumpaan Pribadi Dengan Tuhan 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 Tinggal Dalam Hadirat Dua Timotius 3 5 Secara Lahiriah Mereka Menjalankan Ibadah Mereka Tetapi Pada Hakikatnya Mereka Memungkiri Kekuatannya Jauhi Mereka Itu Mereka Menyembah Tuhan Mereka Memuji Tuhan Tetapi Karakternya Tidak Berubah Tidak Percaya Lebih Percaya Dengan Propusal Lebih Percaya Dengan Sumbangan Bisa kita kecil Di negara Kita sama-sama Kecil Sama-kecil Kumpulkan Besar lah ya Bisa beli gedung Gereja Tuhannya Besar kan Haleluya Seadanya Sudah Kenapa Kita membuktikan Bahwa Tuhan Punya Perkara Dengan Orang Benar Orang Benar Dimanapun Dia tinggal Terpelihara Sempurna Tidak Akan Dibuat Malu Oleh Tuhan Haleluya Ini yang terakhir Saya bukan pamer Sama sekali tidak Setahun yang lalu Saya disini bersaksikan Saya nginjili Satu orang Anak perempuan Setahun kemudian Keadaan berbalik Tuhan sanggup Membolak-balikkan Keadaan Amin Anaknya yang gadis ini Dulu mau Yang cewek ini Ini dulu mau Bunuh diri Mau Karena apa Dia hanya Dimanjakan dengan duit Tiap main ke rumah saya Mobilnya ganti Anak ini kok Kekayaan Tidak ke rumah saya Mobilnya ganti-ganti Ternyata Hanya dimanjain Manjain saja Ngomongnya kuliah Den pasar Cuma keliling-keliling Makan pulang Makan pulang Tidak benar ini Anak Karena apa Orang tuanya Berantakan keluarganya Singkat cerita Ya kan Dia Punya pacar Orang dari Rote Orangnya baik Lalu dinemui saya Bapak kalau menikah Di negara Saya kenal pendeta Lebih baik Bapak nanti sama saya Datangi pendeta tersebut Saya janjian di gereja Saya ini Saya tahu Pura-pura enggak tahu saya Dulu aku kamu tuding-tuding Sekarang kamu butuh saya Aku diam aja Dia mau masuk gereja Dia Waduh Tak ingin mal tuh Dia masuk Pak kenal saya Sama saya Oh kenal pak Udah pak itu masa lalu Biarlah berlalu Sekarang Anaknya gimana pak Ayo kita proses Singkat cerita itu Pak Saya minta pak Anak saya dibaptis pak Di kolam renang saya aja Didekor ini Didekor Kayak orang nikah Pak ini baptisan pak Nggak usah mewah-mewah Nggak apa-apa Biar orang tahu Ini foto saya dapat dari dia Saya berani kutubahkan Ya kan Karena dia sudah Pak berani pak Berani Saya tayangkan Pak berani Dia pasang di Facebook Dipasangkan Anak saya masuk Kristen Saya mau ketemu pendeta yang baik Ibaik nih Temu sama saya Saya di Kuklus-kuklus Pak Bapak dulu saya marah-marahi pak Nggak marah pak 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 Saya mau marah Saya mau dendam Ada pak Tapi Di agama saya pak Mengajari Kasihilah sesamamu Itu mudah pak yang baik-baik Tuhan sanggup Membolak Balikan keadaan Katakan amin Dulunya itu saya Dibenci Saya ditudeng-tudeng Sekarang dia Datang dengan Paling-paling kucing saya Pak Saudara ya Saudara ya Nikah anaknya ini Nikah Bupati datang Karena keluarga besarnya Jadi Tuhan Sanggup Membolak Membalikkan keadaan Jangan takut Memberitakan kabar baik Risikonya Berat memang Teman-teman pendeta Pak Yusuf sih Nggak apa Nggak lihat-lihat dulu Semua orang digabur Ya Maksudnya Nyeri-injil Itu aneh orang penting Pak Yusuf Kadung ya Kadung Setahun saya Lalu nggak sampai masuk ke penjara saya Akhirnya saya berapa kali Mediasi dengan teman saya Udahlah beres Setelah nggak ketemu Akhirnya ketemu Anaknya Minta dibaptis Bapaknya yang ngantar Ibu yang ngantar Tuhan ku luar biasa Makanya teman-teman semuanya Inilah Kedasatan Tuhan Jangan lihat masalahnya Lihat pertolongan Tuhan Tepat pada waktunya Dimanapun kita berada Harus menjadi kesaksian Katakan amin Sehingga gereja Tuhan melihat Kok bisa pak ya Inilah Tuhan Inilah gereja Gereja yang hidup itu Gereja yang nggak luput dari masalah Tapi masalah itu Mendatangkan kemuliaan Tuhan Katakan amin Haleluya Haleluya Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!